Kota Metropolitan Palembang siap menyambut era baru teknologi transportasi berbasis energi listrik dengan dirismikannya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU PLN Pertama di Sumatera. Palembang sebagai kota metropolitan siap menyambut era baru teknologi transportasi berbasis energi listrik. Hal ini ditandai dengan dirismikannya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU PLN yang pertama di Sumatera Selatan pada Jumat 26 Februari ini. Perangkat pengisian daya listrik khusus kendaraan berbasis motor listrik ini terletak di kantor PLN Unik Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu atau UIW S2JB di Jalan Kapten Arifai No. 37 Palembang. Kegiatan peresmian dilakukan secara langsung oleh General Manager UIW S2JB Daryono didampingi oleh seluruh senior manager, manager unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Palembang dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Henrian Shah STMSI serta perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan SPKLU ini adalah bentuk komitmen PLN dalam mendorong ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Pembangunan SPKLU yang pertama di Sumatera Selatan Insya Allah kalau listrik di Sumatera Selatan kita siap untuk menghubungkan penggunaan kendaraan listrik ini. Semuanya dari instansi pemerintah 2M di sana daerah untuk mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai yang hari ini kita sudah coba, sudah kita test drive dan yakinlah bahwa secara safety, kenyamanan mobil ini merit transformer jadi begitu kita masuk dengan apa sendirinya dia akan menyesuaikan dengan agronomi si supir atau drivernya. Karena itu layak untuk kita dukung kemudian kali lagi saya ingin mendukungkan bahwa potensi energi di Sumatera Selatan itu begitu melimpah kemudian energi fosil baik sebuah-sebuah minyak dan gas menjadi nunggu energi yang hari ini listriknya bisa dinimpah oleh masyarakat. Kalau listrik itu dihasilkan dari energi fosil yang berlimpah di Sumatera Selatan tentu sudah selainnya masyarakat-masyarakat yang mengematikan jangan sampai listrik jatuh di gunakan oleh luar negeri atau di bawah perusahaan. Harapannya mari kita sama-sama sukseskan untuk program pemerintah ini penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Sumatera Selatan. Infrastruktur SPKLU ini nantinya disiapkan untuk para pengguna kendaraan listrik di kota Palembang yang perlu melakukan pengisian daya listrik untuk kendaraannya. Kendaraan listrik pun diharapkan dapat semakin berkembang dan bertambah banyak karena berbagai keunggulannya yaitu biaya konsumsi energi yang lebih murah. Berdasarkan informasi yang beredar dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil perbandingan 1 banding 3 dengan bahan bakar fosil selain itu dengan kendaraan listrik dapat memberikan dampak penurunan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Secara nasional, hingga saat ini sudah terdapat 29 titik SPKLU PLN yang tersebar di 20 lokasi di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Kedepannya, PLN juga akan menyediakan layanan home charging dan pemberian stimulus untuk layanan tambah daya maupun tarif untuk pemakaian khusus charging kendaraan khususnya mobil listrik. Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramin Marwah Palembang Baru TV menggabarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.